Al-Quran Silahkan naik ke pesawat Al-Quran Membaca surat Solatnya sah Itu maksudnya Jadi setelah kita tahu mana yang rukun tidak rukun Perdebatan yang perlu diwaspada itu perdebatan tentang rukun Kalau masalah sunat-sunat itu Itu tidak dambak membatalkan solat Ya Nah sidang jamaah dan rahmat Allah Kemudian rukun Rukun adalah rukun Kemudian tumakninah Tumakninah adalah rukun Apa yang dimaksud dengan rukun dan tumakninah tadi Tumakninah artinya kan tenang Sidang jamaah Ada orang menganggap Dalam keadaan rukun sampai tenang rukunnya Itu namanya mustakil Rukun Sempurnakan rukun Itu namanya mustakil Apa yang tumakninah Tumakninah itu setelah bapak-bapak membacanya Diam sejenak Setelah kita selesai membaca Bacaan rukun Pertama kita rukun Kedua mustakil dalam rukun Kita mantapkan posisi rukun kita Kemudian selesaikan bacaan Tenang Itu yang tumakninah Berapa saat mengapa-apa Habis itu naik lagi Yang tidak Yang tidak rukun Jadi sidang jamaah waspadai Tadi kan atumakninah Banyak orang Proses dari rukun Sambil berdiri Nyama membaca Sisa bacaan Tidak Bacanya Dia bacaan rukun Belum selesai Dibaca sambil iktidal Hai Ini Kena tumakninah Tumakninah itu rukun Hati-hati itu Maka Nabi mengatakan Lalu disenam Ahmad Di antara kalian Ada yang solat 60 tahun Tapi tidak satu solat pun diterima Sahabat kaget dan terkejut Bertanya pada Rasulullah Apa kesalahan mereka Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah SAW Kesalahannya Solatnya seperti mematuk Tidak tumakninah Kancang Seperti burung makan Seperti mematuk Seperti ayam makan Kancang Tanya pak Kok kancang apa Solat pak Alah apa Itu ke itu Jadi sidang jamaah Itu tidak boleh Selesaikan Selesaikan Tumakninah Kemudian bangkit Iktidal Jadi dalam proses iktidal itu Itu bacaannya Bacaan Intikal Samia Allah Bahu ilman hamidah Jangan pula sambil membaca Doa Ya Nah sidang jamaah Nah sidang jamaah di rahmati Allah Setelah itu baca Tumakninah Setelah selesai Sejenak diam Baru bangkit Duduk di antara dua sujud Bagaimana cara duduk Duduk Tapi ini kaifiat duduk Duduk sidang jamaah Setidaknya ada tiga mazhab Dalam duduk Menurut Hanafi Menurut Malik Menurut Malik Menurut Malik Duduk itu Pantat kita di lantai Kaki kanan berdiri Kaki kiri dilipat Itu mazhab Malik Seperti orang Tahiat terakhir Tahu tayat terakhir kan Pantat kita di lantai Kaki kiri dilipat Kaki kanan berdiri Dilipat ke belakang Dan berdiri Seperti tayat terakhir Itu cara duduk mazhab Malik Cara duduk mazhab Hanafi Cara duduk mazhab Hanafi Kaki kiri diletakkan di bawah Pantat kita Pinggul kita Didudukin Kaki kiri didudukin Kaki kanan berdiri Dilipat ke belakang dan berdiri Seperti tasahut pertama Bisa paham kan Itu mazhab Hanafi Terus syafi'i Ini hebat syafi'i Syafi'i menggabungkan Memakai keduanya Karena hadisnya ada dua-duanya Syafi'i memakai dua-duanya Duduk Pertama Duduk sebelum tasahut terakhir Syafi'i memakai Seperti duduk Hanafi Di tasahut terakhir Memakai seperti duduk Malik Tergabung keduanya Contoh Salat subuh Rakaat pertama Syafi'i memakai Seperti Hanafi Hadis Yang dipakai oleh Hanafi Rakaat terakhir Tasyahut terakhir Syafi'i memakai Seperti Mazhab Malik Tergabung Kenapa Ini sidang jemaah Imam Syafi'i itu Dia muridnya Imam Malik Setelah dia jadi Mufti Dan jadi ulama terkenal Di Saudi Setelah Dia belajar dengan Malik Kemudian sudah terkenal Sudah jadi seorang imam Dia pergi ke Iraq Berguru lagi Dengan Mazhab Hanafi Sehingga Dia menggabungkan Dua Mazhab Mazhab Malik Mazhab Hadis Darul Hadis Mazhab Malik Mazhab Ali Hadis Mazhab Hanafi Hadis dan Rai Maka dia gabungkan Maka dia gabunglah Dua Mazhab itu Muncullah Mazhab Syafi'i Ini hebatnya Syafi'i Mazhab Malik Digabung Diracik dengan Mazhab Nah itulah Dalam fikir 4 Mazhab Yang awal-awal dulu Kita terangkan Jadi Sidang jemaah yang dirahmati Allah Kita balik kepada Perkara Arkanu Solah tadi Sidang jemaah yang dirahmati Allah Jadi duduk Solat itu Saya lihat Yang sempurna Mazhab Syafi'i Di Rakaat Awal Dia Memakai Cara duduk Abu Hanifah Di Rakaat Tasyahud Terakhir Dia memakai Cara duduk Imam Malik Jadi Sidang jemaah Kalau pergi kita ke Mekah Akan nampak nanti Cara Orang duduk Yang langsung Pantatnya Di 4 Rakaat Itu ditaruh di bawah Di lantai Atau nampak nanti Ada orang Yang Selama dia duduk itu Tetap seperti Orang Tasyahud Itu biasa Ya Jadi Sidang jemaah yang dirahmati Allah Tetapi Memang yang luar biasa itu Cara duduk Yang ada Dalam mazhab syafi'i Jadi yang di Indonesia ini Kita kan orang syafi'i Maka cara duduk Yang kita pakai Adalah seperti Yang ada di mazhab syafi'i Sedang jemaah yang dirahmati Allah Duduk Setelah itu Kita sujud lagi Kemudian Ini kefiat solat yang selalu terlangkahi Tapi ini bukan rukun Julus istirahat Julus istirahat Apa itu julus istirahat? Duduk Transit Kalau Bagaimana Dari kita sujud Mau berdiri Jangan langsung berdiri Kita duduk sejenak dulu Dari duduk Bangkit berdiri Itu namanya Duduk Dari sujud Duduk sejenak Untuk bangkit berdiri Duduknya itu namanya Julus istirahat Duduk istirahat Ini yang selalu terabaikan Banyak orang mengabaikan ini Jadi kalau kita sujud Dari sujud Mau berdiri Duduk dulu Dari duduk bangkitnya Itu perlu kita kaji Termasuk juga Sedang jemaah Yang diperuncing-meruncing Masalah itu Bagaimana Dari Dari berdiri Untuk sujud Kaki kah dulu Lutut kah dulu Atau tangan yang dulu Kok tajam Itu yang bawa kece Anda Tentu Namanya Dipatuhi Dipatajam Namanya Dipatuhi Di toleransi Padahal itu kan Bukan rukun Itu kefiat saja Bagaimana Masyabnya ini Ustaz Ini orang Sudah ribut-ribut Mencelak Yang Lutut dulu Turun Atau tangan Dulu turun Ya Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jika kamu Mau sujud Maka Janganlah Kamu Seperti Ontah Duduk Ontah Berdiri Mau duduk Lututnya Dulu Tapi Tangan Dulu kan Kata Nabi Itu Sidang Jemaah Dalam Hadis Betul Tapi ada Tingin Hukum Ada juga Hadisnya Yang berlawanan Nah Nah Akhirnya Bagaimana Ibnu Kaim Ibnu Jawzi Ibnu Kaim Al-Jawzi Sidang Jemaah Mengatakan Itu Tergantung Kondisi Fisik Orang Yang Sholat Dalam I'lam Al-Mu'alki'in Dalam Kitabnya I'lam Al-Mu'alki'in I'lam Al-Mu'alki'in Dia Mengatakan Itu Tergantung Kondisi Orang Yang Kesehatan Orang Yang Sholat Nah Ini Luar Biasa Hikmah Beliau Menggabungkan Perdebatan Tangan Dulu Lutut Dulu Nanda Beliau Dulu Tajun Nya Kepala Dulu Hantu Camel Ya Nak Itu Kadang-kadang Itu Persoalan Yang Tidak Dibab Nah Cuma Itu Bab Afdal Dan Baik Oke Kita Kaji Maka Kita Setuju Dengan Pendapat Sahibul Kitab I'lam Al-Mu'alki'in Dalam Kitab I'lam Al-Mu'alki'in Dikatakan Bahwasannya Itu Tergantung Kondisi Kesehatan Orang Yang Sholat Jika Lebih Ringan Bagi Dia Lutut Dulu Maka Dia Boleh Turun Lutut Dulu Bahkan Kalau Seandai Dia Mampu Tangannya Turun Dulu Silahkan Tangannya Dulu Tidak Ada Masalah Ini Sidang Jemaah Hikmah Yang Luar Biasa Dari Beliau Ini Jadi Sidang Jemaah Rahmat Allah Tidak Perlu Kita Berdebat Itu Ini Sholat Kayak Ontah Waduh Kamu Sholat Kayak Ontah Lampik Kali Pak Itu Sholat Mada Untuk Eh Kadang Kadang Nah Sidang Jemaah Rahmat Allah Itu Dia Kemudian Sidang Jemaah Yang Rukun Tasahud Akhir Tasahud Awal Tidak Rukun Tasahud Awal Tidak Rukun Tasahud Akhir Rukun Berapa Lagi Waktu Habis Kita Tutup Bentar Dua Menit Saja Tasahud Awal Tidak Rukun Tasahud Akhir Rukun Kemudian Di dalam Mazhab Syafi'i Salam Ke Kanan Rukun Salam Ke Kiri Sunat Di dalam Mazhab Hambali Salam Ke Kanan Rukun Salam Ke Kiri Rukun Ini Apa Akibatnya Kalau Bapak Bapak Bermazhab Syafi'i Sudah Salam Ke Kanan Ikut Imam Assalamualaikum Salam Kanan Rupanya Bapak Terdorong Berdiri Menjemput Solat Yang Tinggal Imam Alun Solat Ke Kiri Pernah Kejadian Sah Solat Kenapa Karena Menurut Mazhab Syafi'i Yang Rukun Salam Ke Kanan Yang Salam Ke Kiri Hukum Su Sunat Tapi Kalau Menurut Mazhab Hambali Mau Ke Kanan Maupun Ke Kiri Hukumnya Adalah Rukun Sama Sama Rukun Jadi Kalau Batal Solat Bapak Sebelum Salam Ke Kiri Batal Solat Sedang Jerman Rahmat Allah Itulah Diantara Arkan Solat Secara Sederhana Pintas Kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh